Halo pelanggan setiap Kubota, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu ya. Kali ini dengan saya Arief dari PT Kubota Masineri Indonesia, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari customer Kubota di video maintenance structure ini. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Farid dari tim servis PT Kubota Masineri Indonesia. Dan kami sudah memilih beberapa pertanyaan untuk dibahas, yang nanti akan dijelaskan secara singkat oleh Pak Farid. Apa kabar Pak Farid? Iya Alhamdulillah baik kabarnya, gimana Pak Farid sendiri kabarnya? Kabarnya baik dan sehat, dan semoga selalu sehat ya di kondisi pandemi saat ini. Iya amin. Baik, kita langsung mulai saja. Pertanyaan pertama dari Bapak Den Masyanto. Pertanyaannya adalah, traktor punya saya angkat rotarinya kurang tinggi. Apa bisa disetel? Terima kasih. Untuk soal angkat rotarinya kurang tinggi, itu sebenarnya Bapak bisa menyetel pit back root-nya. Mungkin karena traktornya sudah lama, jadi Bapak bisa mengecek lagi pit back root-nya. Posisi pit back root-nya itu ada di sebelah kiri, bagian belakang traktor. posisinya itu di dekat arm-nya yang buat untuk titik tiga pengikat. Cuman, ketika Bapak ingin mengecek pit back root-nya, itu kalau bisa hati-hati ya Pak, soalnya pit back root itu ngaruhnya ke rally palep. Jadi kalau ternyata Bapak asal-asalnya telonnya, terus telan Bapak salah, dan efeknya itu nanti rally palep-nya itu bakal aktif terus. Kalau rally palep-nya aktif terus, itu bisa mengakibatkan hidrolik itu bakal cepat panas. Dan kalau hidrolik cepat panas, itu berepek kepada seal-seal, kayak seal-nya yang untuk di silinder-silindernya yang tiga titik pengikat. Jadi kemungkinan nanti kalau dia cepat panas, Bapak salah nyetelnya pada saat Bapak naikin tiga titik pengikat, kok berasanya kok tenaganya kurang. Jadi kalau Bapak kurang begitu paham untuk penyetelan pit back root-nya, Bapak bisa hubungin dealer. Itu solusi pertama. Untuk solusi kedua, mungkin Bapak bisa lihat lagi top link-nya yang di bagian tiga titik pengikat itu. Bapak bisa setel lagi di bagian situnya. Oke, terima kasih Pak Farid penjelasannya. Yang kedua, pertanyaan dari akun Kalesia Najwa. Pertanyaannya, Kubota L5018 saya, komponen dalam steering-nya rontok. Bisa minta video cara mengganti steering-nya? Untuk video pergantian steering-nya ini, maksudnya ada dua nih mungkin kali ya Bu ya. Masalahnya, kalau misalnya untuk pergantian power steering, itu pergantian isi atau pergantian bagian komponen dalamnya. Tapi dalam Kubota, kita itu tidak diizinkan untuk mengganti komponen dalamnya. Oh, baik-baik. Jadi itu harus diganti esi. Nah, pada saat Ibu membongkar juga, itu kan Ibu bilang rontok ya dalamnya. Nah, misalnya bagian dalam steering-nya rontok, ketika Ibu ganti power steering-nya, Ibu tidak cuma hanya ganti power steering-nya. Kalau bisa, Ibu cek juga ke bagian pompa hidroliknya. Karena ditakutkan, kalau misalnya ada gram-gram, gram-gram itu kayak cemasan serpihan-serpihan besi. Oh ya, serpihan ya. Serpihan-serpihan besi yang dari power steering itu, ada yang kena ke pompa. Takutnya pompanya juga baret. Karena yang namanya hidrolik kan presisi ya. Ada baret dikit, berarti ada internal leaking. Internal leaking itu kayak semacam kebocoran dari dalam yang menyebabkan tenaganya kurang. Nah, kalau misalnya untuk pembongkaran sih, paling Ibu bongkarnya ganti esi aja satu gelondongan itu. Oke. Oke, terima kasih Pak Farid. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Dari akun mail ajalah. Pertanyaannya, Kubo KL4018 saya, lampu indikatornya tidak menyala. Mohon pencerahannya. Untuk lampu indikatornya tidak menyala, itu kan berarti meter panelnya tidak nyala ya Pak ya. Kalau meter panelnya tidak nyala, itu pertanyaannya apa semuanya tidak nyala, atau ada sebagian. Tapi kalau misalnya kondisi kejadiannya ternyata, meter panelnya semuanya tidak nyala, sebaiknya Bapak pertama coba dulu cek startnya. Kalau dia tidak bisa starter sama sekali, misalnya sudah bisa starter tapi dia tidak bisa hidup, Bapak cek slow blow fuse-nya. Karena ada slow blow fuse 40 ampere, slow blow fuse 40 ampere itu nyambung ke key switch. Key switch itu nanti dapat aliran arus listrik dari baterai menuju key switch, abis itu menuju fuse, baru menuju ke meter panel. Meter panel itu indikatornya. Nah, posisi slow blow fuse-nya itu ada di sebelah kiri baterai. Nah, di situ ada dua slow blow fuse untuk yang 40, ada 30 ampere, ada 40 ampere. Coba Bapak cek yang 40 ampere itu. Ya, itu yang pertama. Ya, kedua, Bapak cek juga fuse-nya yang 5 ampere. Fuse 5 ampere itu, posisinya ada di sebelah kiri, di dekat tempat duduk operator, yang dekat setir, itu ada di sebelah kiri bawah, di dekat kopling. Nah, di situ ada box khusus untuk fuse. Nah, Bapak cek ada fuse 5 ampere, yang itu nyambung ke panel meter. Kalau fuse itu putus, jadi listrik tidak bisa mengalir ke panel meter. Jadi, otomatis ngeblank lah, mati sama sekali. Oke. Dan, untuk pengecekannya sendiri, customer atau pemilik unit, cukup familiar ya, Pak Farid ya, untuk lakukan pengecekan ini ya. Sebenarnya sih, pengecekan yang bagus itu ada alatnya, kayak pakai multitester. Buat mengetahui dia ada, masih ada sambungan atau tidak. Tapi sebenarnya kalau secara visual aja, itu bisa kelihatan dia putus atau enggak. Oh, baik. Tarik fuse-nya, habis itu nanti bisa, bakal kelihatan lah, itu fuse-nya putus atau tidak. Oke. Ya, cukup jelas sekali ya, penjelasan dari Pak Farid. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari akun pejuang rupiah. Wah, namanya akun pejuang rupiah. Ini sepertinya, customer-nya, apa namanya, selalu mengerjakan traktornya setiap saat. Soalnya akunnya aja pejuang rupiah. Oke. Oke. Pertanyaannya, bisa berikan informasi, bagaimana cara ganti hampas kopling traktor dari Kubota L4018? Untuk penggantian kapas kopling, prosedurnya itu lumayan banyak ya, Pak. Mungkin itu membutuhkan waktu kurang lebih bisa 4-6 jam. Kenapa bisa selama itu? Karena yang paling pertama, Bapak bongkar itu, pertama Bapak harus bongkar power steering-nya full. Oh. Power steering-nya ganti. Power steering-nya itu, sebenarnya tidak semua. Karena cuma sambungan yang dari power steering yang ada di dekat operator, dengan sambungan power steering yang menuju ke power steering yang di bagian front axle atau bagian depan traktor. Yang kedua, Bapak harus copot dulu semua kapernya yang ada di bagian deck-nya operator itu. di bawah kaki-kaki operator itu, Bapak harus buka semuanya. Setelah itu, Bapak harus buka lagi bagian aliran hidrolik. Karena ada aliran hidrolik yang dari pompa menuju ke bagian transmisinya. Kan Bapak bisa lihat sendiri di bagian sebelah kanan traktor. Kalau Bapak belum buka, itu di bagian sebelah kanan traktor, bagian bawah, di dekat tempat injakan kaki. Itu kan ada selang hidrolik itu panjang. Yang akhirnya itu menuju ke pompa hidrolik. Itu Bapak harus bongkar semua. Kenapa? Karena kalau Bapak itu bongkar, Bapak nggak bakal bisa ngelepas posisi transmisi dan engine. Karena ganti kopling itu, kita harus ngebongkar transmisi dan engine harus terpisah. Nah, selesai kita ngebongkar itu, kita harus bongkar lagi kewiling transmisi. Dan yang paling penting lagi, jangan lupa buka 4WD-nya. Karena di bagian bawahnya, ada sub panjang yang dari rear axle atau gardan belakang ke gardan depan, itu ada sub panjang yang untuk sub 4WD, full wheel drive. Nah, dan itu harus bawa-bawa setiap mau ganti kopling. Dan pada saat penggantian kapas kopling juga, nanti Bapak pastikan lagi baut-bautnya. Soalnya, bautnya itu kadang ada yang panjang dan ada yang pendek. Bapak perhatikan. Pada saat buka keliling kapas koplingnya juga, Bapak itu tidak boleh langsung bautnya satu dibuka, satu dibuka, langsung taruh. Tapi kendorkan dulu keliling. Karena masalahnya, di dalam kopling itu ada namanya pressure plate. Kalau kita bukanya satu-satu, takutnya itu malah bakal ketarik bautnya. Takutnya bakal slack. Kan ke sini. Oke, oke. Iya, iya. Setelah pembongkaran itu, karena kan udah lumayan banyak tuh pengerjaannya, Bapak juga jangan lupa untuk ngecek release bearing-nya. Karena kalau release bearing-nya, karena release bearing itu ada bearing yang menempel ke kopling-nya itu sendiri. ada satu bearing yang menempel ke kopling itu sendiri, dan bearing itu aranya di transmisi. Dan itu kalau bisa, Bapak cek juga. Kalau bisa sih diganti aja, karena lumayan berat kan pengerjaannya, udah pengerjaan 6 jam yang diganti cuma kopling doang. Jadi lebih ganti release bearing-nya aja. Oke. Tadi Bapak Harit menjelaskan untuk penggantian ini bisa dikategorikan penggantian yang memakan waktu 6 jam ya? Iya, lumayan. Nah, lumayan lama. Apa ada saran dari Kubota sendiri, khususnya terhadap penggantian yang memakan waktu cukup lama, apakah lebih baik dilakukan oleh pemilik unit sendiri atau disarankan untuk dilakukan di dealer? Kalau saya sih menyarankan di dealer ya, soalnya pada saat pemasangannya kembali, itu ada tools yang kayak namanya itu center tools. Center tool itu fungsinya untuk mengarahkan si kopling itu posisinya itu tetap lurus. Karena kalau Bapak yang masang nanti misalnya salah tidak menggunakan center tool atau pakai peeling aja, itu antara engine dan transmisi itu tidak bakal bisa menyatu lagi. Agak lumayan susah sih. Lumayan susah ya? Iya. Jadi memang butuh waktu lebih lama biasanya. Oh iya. Seharian juga kalau nggak bisa. Berarti memang disarankan bagi pemilik unit untuk bisa melakukan pergantian di dealer ya, supaya hasilnya bisa sesuai dengan standar. Iya, kalau bisa mekanik dealernya suruh datang ke tempat yang di unitnya. Oke, oke. Untuk setir bajak itu maksudnya steeringnya waktu muter, kalau waktu belok kanan-kiri itu berat mungkin ya. Kalau untuk steeringnya yang berat, misalnya nih bapak yang unit bapak, disini kan kagak dikasih tahu unit dia apa ya. Oh iya, tidak disampaikan. Iya, kalau unit dia itu L50, pada saat mesin mati dia udah pasti berat. Kenapa? Karena L50 itu sudah full hidrolik. Oh, oke. Sedangkan yang L32, L36, L40, itu tipe power steeringnya adalah integral. Oke. Jadi, emang dia udah full hidrolik tapi masih ada link-nya. Jadi, makanya ketika kita bandingkan dengan L32 dan L36, dia itu kalau ketika kita coba belok pada saat mesin mati, dia masih tidak begitu berat. Tapi kalau L50, itu agak berat. Oh, gitu. Tapi kalau udah saat mesin hidup, L50 itu steeringnya itu lebih lembut dibandingkan L32, L36, dan L40 karena L50 itu sudah full hidrolik. oke, dan itu kalau misalnya pada saat mati dengan perbandingan perbedaan full steering. Tapi ketika pada saat hidup dia tetap berat, lebih baik Bapak coba cek presurnya. Presurnya. Cek presurnya. Untuk cek presurnya itu bisa langsung tanyakan di dealer karena itu membutuhkan alatnya, alat khusus sendiri untuk cek presurnya. Dan pada saat Bapak selesai mengecek presur, Bapak minta tolong dealer untuk ngecek presurnya, nanti dealer akan mengecek dan kalau misalnya presurnya kurang, dealer juga bakal melakukan penyetelan karena itu bisa disekel. Ada yang bisa disekel dan ada yang tidak bisa disekel juga. Oke, jadi mungkin harus diperjelas dulu ya kondisi setir bajak berat ini pada saat kesin mati atau saat engine atau mesin hidup ya sehingga bisa dikategorikan problemnya itu seperti apa. Kalau di kondisi mesin mati kita tidak mengkategorikan itu sebagai suatu problem ya itu suatu kondisi yang standar ya karena perbedaan tipe dari tiap-tiap traktor itu ya. Oke. Oke. Dan kalau misalnya juga itu berat kalau misalnya ketika pakai implement terus dia paksa belok dia yang rasa itu berat karena kita juga tidak menyarankan kalau misalnya pada saat rotari di bawah itu tetap dibajak pada posisi belok karena biasanya rotari itu dibajaknya pada posisi lurus soalnya kalau pada posisi belok tetap dipaksa bajak yang ada nanti sapeteo-nya juga rusak. Oke. Betul-betul. Untuk pengerjaan traktor sendiri sangat disarankan daripada Bapak membongkar sendiri takutnya nanti ada kerusakan yang bertambah lebih hubungi dealer terdekat aja nanti bakal dibantu oleh mekanik dealer dan mekanik dealernya itu bakal datang ke tempat Bapak nanti Bapak bisa tanya langsung disana semuanya seperti apa karena yang ditakutkan pada saat Bapak bongkar ternyata ada kerusakan lain yang tadinya awalnya kerusakannya cuma satu jadi bertambah kalau pas bongkar sendiri takutnya jadi sangat disarankan sih Bapak panggil dealer resmi langsung dari Kubota baik terima kasih banyak Pak Farid atas jawaban-jawabannya dan mudah-mudahan customer yang telah bertanya puas akan jawaban yang sudah disampaikan bila masih ada yang ingin ditanyakan lagi silakan komen di video ini atau di video kami yang lain di channel youtube Kubota juga kami persilakan nanti akan dijawab langsung oleh tim kami dari PT Kubota Masiner Indonesia oke terima kasih jangan lupa like subscribe serta jaga kesehatan selalu ya pelanggan setiap Kubota sampai jumpa terima kasih Terima kasih.